Oke cuy, di video kali ini gue akan share kepada kalian bagaimana cara menambahkan komentator di game eFootball 2023 Mobile Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke panduannya Pertama, silakan kalian klik pada tab ekstra Kemudian pilih menu pengaturan game Selanjutnya, silakan pilih menu unduh data komentar Nah, disini tersedia beberapa bahasa yang bisa kalian gunakan di game eFootball kalian Jadi, untuk menggunakan komentator pada menu ini, kalian harus mendownloadnya terlebih dahulu Oke, sebagai langkah pertama, saya ingin mendownload komentator dalam bahasa Inggris Jadi, langsung saja saya pilih English Nah, disini keterangannya untuk data komentator English itu ukurannya 652,07 MB Langsung saja kita klik menu unduh Nah, ini proses download sudah mulai, jadi silakan kalian tunggu sampai proses download selesai Nah, ini proses downloadnya sudah selesai, jadi langsung ter-checklist ya teman-teman Kalian bisa lihat bahasa yang gue pilih untuk di-download tadi, langsung ter-checklist Nah, kalian bisa menggunakan bahasa yang lain Jadi, jika kalian belum mendownload datanya, kalian harus download dulu Jadi, pilih bahasa yang lain Kemudian, otomatis akan ter-download Nah, misalnya disini saya ingin download 2 bahasa Yang pertama, disini saya download English atau bahasa Inggris Kemudian, berikutnya gue ingin download komentator bahasa Arab Yang ini ya teman-teman, Al-Arabia Jadi, silakan dipilih Ukurannya itu sekitar 435,45 MB Oke, kita langsung saja unduh Silakan tunggu proses downloadnya hingga selesai Nah, ini gue sudah berhasil download komentator dalam bahasa Arab Jadi, disini gue sudah download 2 bahasa komentator Yang pertama, itu bahasa English atau bahasa Inggris Kemudian, yang kedua, itu bahasa Arab Disini tersedia banyak bahasa yang bisa kalian gunakan Mulai dari bahasa Cina, bahasa Fransis, Belanda, Italia, Spanyol Portugal, Argentina, dan yang lainnya Jadi, silakan teman-teman pilih Jadi, seandainya teman-teman belum download datanya Maka, teman-teman, jika ingin menggunakan bahasa tersebut Teman-teman harus download dulu Baru bisa menggunakan bahasa komentator yang teman-teman inginkan Oke, disini gue langsung saja pilih bahasa Arab Selanjutnya, ketika teman-teman nantinya bermain Gameplay di game eFootball 2023 Mobile ini Nantinya akan ada komentatornya Dalam bahasa yang kalian pilih Oke, itulah bagaimana cara menambahkan Atau mengaktifkan komentator di game eFootball 2023 Mobile Jika ada yang kurang jelas, silakan tonton komen di bawah Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini